Assalamualaikum, siapa nih yang masih gagal membuat bilor atau bihun telur gulung? Di video kali ini, aku bakalan share cara membuat bilor atau bihun telur gulung dengan resep bihun 1 keping dan telur 2 butir. Resep ini cocok banget buat kamu yang masih pemula ya, karena menggunakan bahan yang sedikit. Buat kalian juga nih yang mau nambahin pemasukan di bulan puasa, ini cocok banget nih buat ide kalian jualan di bulan puasa kali ini. Yuk simak baik-baik videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip supaya berhasil dalam pembuatannya. Dan buat teman-teman yang masih belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih. Oke langsung aja ya, pertama-tama siapkan dulu bihun jagungnya. Untuk mereknya bebas ya, yang penting bihun jagung. Kalau di sini aku pakai bihun jagung merek Padamu. Ini tuh satu bungkusnya isi 4 keping. Kalau di sini harganya 7.000 rupiah. Dan di sini aku bakalan bikin 1 keping bihun aja ya. 1 keping ini plus 2 telur nanti bisa jadi kurang lebih 20 tusuk loh. Next kemudian di sini kita rendam dengan air suhu ruang atau air biasa ya. Ini kita rendam kurang lebih selama 30 menit. Jangan lebih ya. Oke, sambil nunggu rendam bihunnya selama 30 menit, kita bikin adonan telur gulungnya dulu ya. Pertama-tama kita pecahkan dulu telurnya 2 butir. Dan pastiin telurnya yang masih fresh ya. Setelah kita pecahkan, kemudian kita kasih bumbu penyedapnya. Di sini aku pakai penyedap merek Sedap. Kalau kalian mau pakai micin, garam, atau masako, boleh aja ya. Itu sesuai selera masing-masing aja. Setelah kita kasih bumbunya, kemudian kita kocok telurnya ini ya. Kocok pakai sendok juga boleh. Pada tahap ini nggak perlu lama-lama buat ngocoknya. Yang penting bumbunya udah tercampur rata. Setelah itu kita siapin botol. Ini bebas ya, mau pakai botol apa aja. Di sini aku pakai botol bekas minyak ya. Kemudian jangan lupa dilubangin dulu tutup botolnya. Kalian bisa pakai tutup sate kayak gini. Kalau kurang besar, kita bisa besarinnya pakai gunting ya teman-teman. Nah, kalau udah siap, langsung aja kita masukin telurnya ke dalam botol tadi. Pakai corong ya, biar nggak berantakan. Setelah itu, kocok-kocok terus sampai telurnya berbusa kayak gini ya teman-teman. Nah, ini udah siap ya adonannya. Oke, lanjut. Sekarang udah 30 menitan. Kita cek bihunnya. Nah, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Ini bihunnya udah mulai misa-misa pas kita angkat. Ini berarti udah pas ya. Oke, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan sampai benar-benar kering ya. Kalian juga bisa tambahkan bumbu penyedapnya secukupnya aja ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan pastikan udah cuci tangan ya. Ini kalau nggak mau dibumbuin juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini opsional aja ya. Nggak ditambahin juga nggak masalah tergantung selera aja. Nah, ada tips nih teman-teman dari aku ya. Kalau kalian pengen jadiin bihunnya 20 tusuk, ini kita pisah-pisahin dulu ya. Ambil kurang lebih segini. Terus kita tata-tata ya sampai jadi 20 piece. Nah, insya Allah kalau pakai cara kayak gini, pasti nanti jadinya paling sedikit 20 tusuk. Bahkan bisa lebih ya. Kita lihat aja deh nanti. Oke, adonan sudah siap. Bihun juga sudah siap. Sekarang saatnya kita bikin bihun telur gulungnya. Biar bihunnya nggak cepat kering. Pertama kita tuang dulu adonan telurnya. Setelah itu baru kita masukin bihunnya. Kemudian ambil tusukannya. Dan kita langsung gulung aja. Tuh, gampang kan ya? Kita coba sekali lagi ya. Pertama kita masukin adonan telurnya. Nah, terus masukin bihunnya. Tangan kanan pegang tusukan. Dan langsung aja kita gulung. Tuh, jadi lagi kan? Segampang ini kok ya. Nah, kalau ada yang nanya, aku pakai wajan ukuran berapa? Ini aku pakai wajannya kurang lebih diameter 20 cm atau 24 cm gitu. Aku agak lupa. Dan untuk membuat telur gulung ini, supaya minyaknya nggak cepat hitam, kita pakai apinya api kecil aja ya. Jadi kita pakainya api kecil aja dulu. Awal-awal sih memang pakai api maksimal dulu ya. Biar minyaknya cepat panas. Tapi kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita kecilin. Kita bikin jadi api kecil aja. Khusus resep ini, insya Allah minyak nggak akan cepat berbusa. Karena nggak pakai air kan? Dan nggak akan cepat hitam juga karena pakai api kecil. Asal adonannya udah benar, minyaknya banyak, suhu panas minyaknya pas, insya Allah pasti nggak akan gagal. Saya jamin. Kalau masih gagal juga, kalian bisa sharing-sharing aja di grup Facebook Pedagang Telur Gulung Se-Indonesia. Insya Allah di sana banyak banget teman-teman pedagang telur gulung yang bisa diajak buat saling sharing. Dagang telur gulung ini memang simple banget ya. Bahan-bahannya juga gampang didapet. Terus juga peminatnya juga banyak. Dijual seribu juga masih untung. Meskipun harga bahan baku sekarang pada naik. Apalagi kalian mau coba usaha di bulan puasa ya. Biasanya ini rame banget. Aku aja sampe pegel kalau bulan puasa. Gulungnya dari buka sampe tutup. Nggak berhenti-berhenti. Masya Allah. Nah, teman-teman. Ini bihunnya udah jadi nih. Tuh, jadi sebanyak ini kan. Cuman modal 2 keping bihun dan 2 butir telur aja. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Kita cepetin aja ya. Nah, teman-teman. Wah, ternyata bisa dapat 23 tusuk ya. Padahal kita tadi ngiranya bakal dapat 20. Ternyata bisa dapat buat lebih. Wah, gimana teman-teman? Untung banget ya. Ternyata ya. Dagang bihun telur gulung. Untuk rincian modal dan keuntungannya nanti aku share di video selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih udah nyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.